Menikahi orang yang kita cinta itu biasa, tapi mencintai orang yang kita nikahi itu luar biasa. Kenapa demikian? Karena waktu anda menikah, saudara ketemu dengan gesekan, saudara ketemu dengan konflik, saudara ketemu dengan segala sesuatu yang termasuk bukan hanya kelebihan tapi kelemahan. Cinta sebelum menikah dengan cinta sesudah menikah berbeda. Cinta sebelum menikah itu namanya jatuh cinta. Cinta sesudah menikah itu namanya bangun cinta. Tuhan itu memerintahkan untuk kita mengasihi, kasihlah Tuhan alamu, kasihlah sesamamu. Itu perintah dan gak ada hubungannya dengan perasaan. Perintah itu ada hubungannya dengan keputusan. Itu sebabnya Bapak Ibu Suara kalau anda berseteru dengan pasangan saudara, jangan nunggu kuat dulu baru memutuskan. Gak bisa, karena selamanya anda gak bakal kuat. Apalagi suami anda, istri anda sudah melukai anda semikian dalam. Keputusan itu menghasilkan kekuatan. Ketika anda memutuskan untuk mengasihi pasangan anda, kasih sayang itu bisa muncul. Kasih perlu diusahakan. Kasih perlu dipelihara.